Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ada sebuah video yang cukup menarik Untuk kita simak Untuk kita angkat Kau muslimin Dimana video ini Video dari ketua majlis ulama Indonesia Kabupaten Rembang Beliau adalah Kiai Haji Dr. Faqih Mudawam Dimana di dalam sebuah videonya Beliau ini Dengan tegas Menyatakan bahwa Para kabib Ba'lawi Itu bukanlah zuriat Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Dan seandainya para kabib Ba'lawi Masih bersikuku Untuk mengatakan bahwa mereka adalah Zuryat Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Maka beliau menuntut Pembuktian Kau muslimin ya Dan tanpa panjang lebar Kau muslimin Kita simak videonya Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin ya Kita meninjau Tidak percaya Tidak percaya Bahwasannya para kabib Ba'lawi Itu bukanlah zuriat Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Itu kalimat retori Kalimat pertanyaan yang gak butuh jawaban Karena pertanyaan itu sekaligus pernyataan Pertanyaan tersebut sekaligus jawaban dari pertanyaan Bahwasannya para kabib Ba'lawi Itu bukanlah zuriat Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Masihkah anda gak percaya? Kan seperti itu kaum muslimin ya Dan andai masih nekat Menganggap bahwa Para kabib Ba'lawi itu adalah zuriat Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Bisakah mereka membuat kajian ilmiah? Bisakah mereka membantah Tesis Kiai Imad Untuk membuktikan bahwasannya Mereka adalah zuriat Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Dan sampai sekarang kaum muslimin Robi toh alawiyah Gak sanggup membuktikan secara ilmiah Bahwasannya mereka adalah zuriat Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Gak sanggup kaum muslimin ya Terbukti Polemik nasab sampai sekarang belum selesai kaum muslimin Belum selesai Apalagi ditambah dengan track record Para kabib Ba'lawi Yang ajaran mereka Akidah mereka Ibadah mereka Mu'amalah mereka Ceramah-ceramah mereka Sangat jauh dari tuntunan Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Itu menambah poin Yang menguatkan argumen orang-orang Yang menyatakan bahwa mereka bukanlah zuriat Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Kita lanjut videonya kaum muslimin Masihkah kita Menutup mata Menutup telinga Membutakan mata hati Sehingga kita tidak bisa melihat Tidak bisa mendengar Tidak cerdas Melihat kenyataan yang ada Bahwa bangsa Indonesia Dalam cengkeraman Dan Sudah terhipnotis oleh doktrin-doktrin abaib Sehingga tidak bisa Menerima kebenaran Yang adanya diam Takut Walat Takut tidak mendapatkan syafaat Dan marah-marah apabila Ada yang mengatakan Bahwa abaib Bukan zuriat Rasulullah salallahu alaihi wassalam Doktrin-doktrin abaib Yang digunakan untuk Membodai umat Islam Pertama Abbaib Mengaku bahwa Mereka Keterunan Rasulullah salallahu alaihi wassalam Bahkan yang tidak percaya Tidak mendapatkan syafaat Rasulullah salallahu alaihi wassalam Jawabannya Tidak benar Bahkan sebaliknya Apabila abaib Dan para pengikutnya Tidak sadar dan tidak tobat Maka mereka lah yang Tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah salallahu alaihi wassalam Yang kedua Abbaib Mengatakan bahwa Kualat Tidak akan mendapatkan Syafaat Rasulullah Apabila Peribumi Tidak mentaati Tidak mencintai Tidak tunduk Dan tidak taat Sesuai kendaknya Jawabannya Doktrin semacam itu Digunakan untuk Memeras Umat Islam Bangsa Kita Yang ketiga Abbaib Majikan Peribumi Artinya Peribumi menjadi Budak Daripada Abbaib Sehingga muncul Hukum Atau kesimpulan Bahwa Abbaib Bebas menikahi Wanita-wanita Peribumi Dan sebaliknya Habibah Tidak boleh Nikah dengan Peribumi Jawabannya Doktrin semacam ini Seperti halnya Orang-orang Belanda Yang keempat Yang tidak percaya Dengan Abbaib Dihukumi Kafir Jawabannya Fatwa Semacam ini Sesat Dan menyesatkan Kelima Mengatakan Bahwa Pulau Jawa Indonesia Adalah Pintu Tarim Pulau Jawa Indonesia Milik Awliak Tarim Jawabannya Ini Bukti Bahwa Abbaib Penjajah Mengakui Bahwa Indonesia Kepunyaan Awliak Tarim Atau Orang Yaman Sekarang Sudah Jelas Apa Belum Bahwa Kaum Ba'alawi Atau Habaib Tujuan Utamanya Merebut Negara Kita Indonesia Yang kita Cintai Juga Dengan Perbuatan Lidiknya Mereka Merubah Makam Membuat Makam Palsu Merubah Sejarah Bangsa Indonesia Bahkan Merubah Sejarah N.O. Dan Torikoh Inilah Bukti Bahwa Habaib Adalah Sama Dengan Belanda Ingin Menguasai Indonesia Sekarang Terserah Panjiran Semuanya Pertama Relakah Negara Indonesia Hasil Perjuangan Peluhur Kita Diakui Oleh Habaib Atau Klan Ba'alawi Yang Kedua Relakah Presiden Dan Menteri Agama Dikatakan Bodoh Dan Sesat Alhamdulillah Presiden Indonesia Masih Orang Peribumi Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Nah Kau Muslimin Kami rasa Apa yang disampaikan Oleh Bapak Kiai Haji Doktor Fakih Mudawam Ini Kau Muslimin Semuanya Ada Bukti Ada data Ada fakta Bahwa Doktrin-doktrin Para Kabeb Ba'alawi Itu Memang Sungguh Sesat Dan Menyesatkan Mereka Merendahkan Orang-orang Peribumi Mereka Mengangkat Klan Mereka Menganggap Bahwa Klan Mereka Itu Di atas Segala-galanya Kau Muslimin Meskipun Ada Orang Peribumi Yang Menjadi Ulama Itu Tidak Akan Melebihi Kemuliaan Mereka Meskipun Ahli Maksiat Meskipun Gila Meskipun Nakal Dan Sebagainya Kau Muslimin Meskipun Bodoh Jadi Apapun Kondisi Mereka Itu Tetap Lebih Mulia Dibandingkan Ulama Dengan Mudahnya Mereka Merendahkan Orang-orang Peribumi Bahkan Presiden Pun Mereka Tidak Segan-segan Mengucapkan Dengan Ucapan-ucapan Yang Tidak Baik Kau Muslimin Pak Jokowi Disebut Banci Pak Prabowo Disebut Pengkhianat Apalagi Kiai-kiai Apalagi Kiai-kiai Bahkan Ada yang Mengatakan Mua Melihat Kondisi Bangsa Ini Sementara Di sisi Lain Mereka Memuji-muji Tarim Sementara Di sisi Lain Juga Seperti Yang Disampaikan Oleh Doktor Kiai Haji Mudawam Tadi Kau Muslimin Fakih Mudawam Mereka Justru Mengklaim Bahwa Pulau Jawa Itu Milik Tarim Dan Itu Ada Buktinya Ada Bukti Semuanya Sangat Terlihat Bahwa Dengan Nasab Yang Mereka Ingin Menjadi Raja Dan Memperbudak Orang-orang Yang Nasabnya Tidak Sama Dengan Mereka Kau Muslimin Dan Kembali Kami Kutip Perkataan Dari Doktor Kiai Haji Fakih Mudawam Tadi Kau Muslimin Kita Bersyukur Sampai Sekarang Ini Presiden Kita Masih Orang Indonesia Masih Orang Pribumi Bayangkan Kalau Presiden Nya Orang-orang Baklawi Kau Muslimin Seperti Bahar Smit Seperti Rizik Sihab Seperti Lutfi Bin Yahya Hanif Alatos Bisa Dibayangkan Bangsa Indonesia Ini Akan Jadi Jongos Semuanya Kau Muslimin Sedangkan Sekedar Menjadi Pencerama Seperti Bahar Smit Saja Kau Muslimin Yang Baca Al-Fatihah Gak Bener Baca Al-Quran Banyak Gak Benernya Itu Saja Mukibin Dijadikan Jongos Kau Muslimin Segala Sesuatu Bahar Smit Dilayani Ngambil Minum Dilayani Ngidupin Rokok Dilayani Semuanya Dilayani Apalagi Kalau Sampai Mereka Menjadi Orang Nomor Satu Di Indonesia Na'udzubillah Mindalik Mudah-mudahan Para Mukibin Sekerah Sadar Salam Wa Assalam Wa 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh